Mataku merekam segalanya, mulutku berbicara lantang, kakiku menapak gagah, tanganku mengeratkan segalanya, dan senyumku melebar seluas samudera. Lihatlah, kenangan nampak menahan segalanya, tak asing bukan? Tentang hidup yang begitu tajam, lantang serta gagah. Aku menghiasi dunia dengan menggunakan mata, mulut, kaki, dan tangan Tuhan. Namun lain halnya dengan raga, yang bernafas bahkan dahulu sempat duduk bersama. Yang aku takutkan ketika kenyamanan telah dirasakan, dan aku dihantam, dipaksa, untuk mencari tempat baru dan meninggalkan rumah lama yang penuh kenangan. Taukah bahwa perpisahan bukan akhir dari tawa serta cinta yang pernah aku utarakan? Mungkin kalian akan merasakan lelah saat berjuang, sampai seolah-olah kehidupan akan berhenti. Setelah itu kalian harus sadar, sulaman demi sulaman yang kalian rajut, tahun demi tahun, belum selesai. Ingatkah tentang pahlawan kita yang pernah berkata bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan semata? Kagum akan sebuah jumpa, namun nyatap bilu bila berakhir pisah. Banyak orang yang berkata, aku dan kau untuk selamanya. Bahkan ada lagi yang mendefinisikan bahwa kehidupan di dunia ini serba kekal. Dan nyatanya, tak sekekalkan yang kita ungkapkan. Kelabu, ragu, jangan pernah kau pertahankan. Hari esok, tak akan pernah ada kesempatan berikutnya. Hari esok, cahaya yang indah akan mengantarkan kalian kepada sang surya. Walau harus melewati garis astronomis yang curam, Serukan pada raga kalian agar melukis jejak dengan pasti. Karena senyuman dari raga kalian akan merdu sedamai kenangan yang pernah ada. Tak apa, aku pun tak akan lupa. Terima kasih atas segalanya. Baik yang memisahkan kita, maupun yang pernah menyatukan kita. Ragaku berjanji, Akan menjadi tempat berlabuh kalian, Setiap kalian butuhkan. Tak apa, ragaku tak bersama kalian. Tapi ketahuilah, Kata demi kata, Kalimat demi kalimat, Yang aku kirimkan kepada Tuhan. Berharap selalu menguatkan langkah kalian. Sekarang, Sekarang, Esok, Dan selamanya.